Seperti ini, ini sudah bisa kita petik sahabat ya Lumayan bagus buah timun mira ini ya Nah seperti ini Buah timun mira F1 Yang sekarang usia 39 HST teman-teman ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat tani, Alhamdulillah Hari ini admin kembali share ke teman-teman semua Hari ini admin kembali melakukan Pemetikan timun sahabat ya Alhamdulillah timunnya hari ini Ini sudah panen ketiga sahabat ya Nah sahabat tani, untuk panen ketiga ini Kita masih memetik buah bawah sahabat ya Nah sahabat tani, untuk tips dari paman ADJ channel Untuk berhubungan dengan buah seperti ini Ini yang paling penting, poinnya adalah Kita perlu buang daun-daun bawah seperti ini sahabat Ini poin yang paling pertama sahabat ya Kita buang daun-daun bawah Atau kita rempel bahasa petaninya seperti ini Supaya nutrisi ini tidak tetap tinggal di daun Jadi supaya nutrisinya ini pindah ke buah teman-teman ya Nah seperti ini, ini tips untuk merawat tanaman timun Agar timunnya berbuah lebat Terus buahnya tidak bengkok dan juga supaya bisa panen tiap hari teman-teman ya Oke sahabat tani, untuk yang pertama tadi itu ya Perempelan kita buang daun-daun yang di bawah sahabat ya Sekitar 5 daun sahabat, kita buangin Tapi untuk perempelan ini usahakan cuacanya cerah Terus kita memangkasnya ini di pagi hari sekitar jam 9-10 seperti ini teman-teman ya Ini tips yang pertama agar buah timun berbuah lebat dan tidak bengkok Juga supaya bisa petik tiap hari Nah selanjutnya sahabat ya Ini kita perlu lakukan pemetikan teman-teman ya Kalau sudah seperti ini teman-teman Ini harus segera kita dipanen teman-teman ya Ini harus segera kita petik Karena Buah timun ini Kalau misalkan yang sebesar ini kita tetap tinggalkan disini Nanti untuk yang buah selanjutnya seperti ini Ini akan lambat untuk besar teman-teman ya Jadi perlu kita lakukan pemetikan sesegera mungkin teman-teman ya Supaya buah-buah yang diatasnya ini cepat besar sahabat ya Usahakan sih kalau bisa mah pagi sore kita cek gitu buahnya Kalau ada yang sudah sebesar ini Langsung kita petik saja teman-teman ya Nah sahabat tani ini poin kedua Untuk melebatkan buah timun Yang ketiga kita perlu lakukan pemupukan teman-teman ya Hari minggu misalkan dengan KNO3 atau MKP Kemudian hari rabunya kita kocor menggunakan kalsium Untuk metode pengocorannya silahkan teman-teman pilih sendiri Mana yang lebih mudah Bisa dikocor bisa dispray atau bisa langsung siramkan ke alur irigasinya saja teman-teman ya Insektisida penting ya Kita perlu abamectin untuk mencegah kutu kebul ya Di bawah daun biasanya ada kutu kebul Juga menggunakan imidacroprit Tapi tidak salah juga kalau misalkan ditambah dengan kurakron ya Untuk mencegah lalat buah Nah itu untuk insektisidanya Nah kemudian untuk pesticida seperti pungisida juga perlu teman-teman ya Pungisida juga perlu dilakukan penyepraian pada tanaman timun Kalau musim hujan menggunakan bitan biasanya kalau admin ya Tapi karena sekarang ini musim kemarau Kita menggunakan antrakol saja untuk pungisida dari tokonya Dan pernah juga satu kali menggunakan amistartop teman-teman ya Ini untuk perawatan tanaman timun admin Sekarang usianya sudah 39 HST Tipsnya itu saja untuk hari ini Cara agar tanaman timun bisa panen setiap hari Admin akan lanjutkan untuk proses pemotikan timunnya Karena sudah banyak juga yang sudah agak besar sahabat ya Di buah bawah sahabat ya Masih buah bawah untuk hari ini di 39 HST Nah sahabat tani seperti ini Ini sudah bisa kita petik sahabat ya Lumayan bagus buah timun mirah ini ya Buahnya hijau dan lurus sahabat ya Kita petik sahabat Nah seperti ini Buah timun mirah F1 Yang sekarang usia 39 HST teman-teman ya Mantap teman-teman Kita petik teman-teman Seperti ini timun mirah Nah ini teman-teman Masih buah bawah ya Untuk usia 39 HST ini Nah segini sudah laku ini masih mantap ini Masih laris teman-teman Ukuran segini Nah ini teman-teman Masih posisi buah bawah teman-teman ya Masih menyentuh mulsa Untuk usia 39 HST ini Buah-buah yang menyentuh mulsa Yang kita ambil teman-teman Nah seperti ini Buah timun mirah F1 39 HST Petikan ketiga teman-teman Alhamdulillah teman-teman ya Nah teman-teman Kita panen lagi teman-teman Alhamdulillah Ya teman-teman Alhamdulillah Kita bisa panen teman-teman ya Teman-teman Ini untuk calon nanti sore teman-teman ya Masih buah bawah teman-teman Dan ini juga masih buah bawah Ini nanti sore Yang dua ini Bisa kita petik teman-teman ya Supaya Yang kecil di atas ini Cepat besar Nah ini nanti Ini nanti sore Ini besok Ini dua hari lagi Terus ini Tiga empat hari Berikutnya teman-teman ya Untuk pemetikannya teman-teman ya Sampai ke atas nanti teman-teman Nah ini untuk kondisinya Masih banyak teman-teman Calon-calon buahnya Dan ini untuk yang dua Ini sepertinya akan normal teman-teman ya Nah nanti Ini Kalau sudah besar Ini dua hari lagi besar Ini dua hari lagi kita petik Supaya Yang satunya ini Besar teman-teman ya Ini berbuah ganda teman-teman Nah ini Ini perlu kita petik yang ininya Ini harus segera dipetik nanti Kalau sudah bisa dijual Supaya yang ininya Cepat gede Dan yang ininya Yang diatasnya ini Juga cepat besar teman-teman ya Dan kalau masih ingat teman-teman ya Ini kemarin disini Kita proses pemetikan teman-teman ya Dan hari ini Yang ini sudah besar lagi sekarang teman-teman Nah ini Ini sudah bisa dipetik teman-teman ya Dan untuk calon Besok pagi Sudah banyak teman-teman ya Masih buah bawah Dan ini juga masih buah bawah teman-teman Untuk petikan Besok pagi teman-teman ya Nah sahabat ini Yang seperti ini Ini perlu kita buang daunnya Sahabat ya Nah ini Ini perlu kita rempel Supaya nutrisinya Pindah ke buah teman-teman ya Nah sekarang kita petik untuk Buah timunnya teman-teman ya Kondisi calon buahnya Masih lumayan mantap teman-teman ya Masih lebat Ke atas tuh Masih Banyak teman-teman Ini untuk calon-calon Petikan selanjutnya teman-teman ya Nah seperti ini teman-teman Nah teman-teman Ini yang kita posting kemarin itu Dan sekarang Tiba saatnya Kita petik untuk Yang ini teman-teman ya Ya kita petik untuk yang ini Yang kita posting kemarin itu teman-teman ya Di video short Nah teman-teman Ini juga sudah bisa dipetik Teman-teman ya Ini teman-teman Mantap Timun Mira F1 Oke teman-teman Kita akan cek Dapat berapa kilo Untuk petikan yang ketiga ini Yang pertama Kita Petik 2 kilo Yang kedua Kita petik 4 kilo ya Pagi 2 kilo Sore 2 kilo Jadi 6 kilo Untuk pertama dan kedua Ini untuk yang ketiga Kita akan cek teman-teman ya Ya teman-teman Kita Coba Timbang Kita nolkan dulu Teman-teman ya Nah ini sudah nol Sekarang Kita coba timbang ini Timunnya dapat berapa kilo Ya teman-teman Ternyata dapat 5,6 Teman-teman ya Dipotong Ember 1 kilo Berarti 4,6 Teman-teman ya Ya sekitar 5 kilo Kurang lebih teman-teman ya Oke teman-teman Seperti ini ya Untuk petikan ketiga Ini dapat 5,6 Dipotong sekilo Jadi 4,6 Untuk benih Timun Mira F1 Benih 1 bungkus Tapi tidak tumbuh semua Teman-teman ya Oke teman-teman Terima kasih sudah menyaksikan Seperti inilah Timun Mira Dipetikan ketiga Teman-teman ya Terima kasih sudah menyaksikan Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Hijau Terima kasih sudah menonton